Pemirsa Umat Hindu Banjar Sodong Tiga Raksa dan PHDI Kabupaten Tangerang menggelar Dharma Santi di Pura Perhayangan Agung Buwana Raksati yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Muhammad Naisyal Rashid melalui kegiatan tersebut diharapkan hubungan antarumat beragama yang saling kasih mengasihi tetap terjaga dan terus meningkat. Ratusan umat Hindu dari berbagai wilayah di Provinsi Banten hadir untuk mengikuti memperingati perayaan Hari Suci Nyepi tahun Barusaka 1946. Kegiatan juga turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Muhammad Naisyal Rashid, Ketua PHDI Kabupaten Tangerang, Ketua PHDI Provinsi Banten, Ketua-Ketua Banjar, Ketua Paruman Walake, Ketua PHDI Kota Seprovinsi Banten, Ketua Yayasan Hindu Seprovinsi Banten, Ketua Lembaga dan Ormas Hindu Seprovinsi Banten, serta yang lainnya. Dharma Santi diperingati karena umat Hindu sudah menjalani catur tanpa beratap penyepian dengan amati karya tidak bekerja, amati lelungan tidak bepergian, amati geni tidak menyalakan api, amati lelangawan tidak bersenang-senang. Salah satu Ketua Kabupaten Tangerang, Letkol Arhanud Purnawirawan Iwayan Karyana, mengatakan kegiatan Dharma Santi di Kabupaten Tangerang merupakan wujud implementasi trita karana, menjaga dan meningkatkan hubungan baik antar sesama serta terjaganya antar kerukunan umat beragama. Dharma Santi kalau dimaksudnya namanya halal bihalal. yang sama intinya halal bihalal kita kembali ke Pitri. Sama dengan Santi juga artinya juga suci, bersih. Makanya saya gabunglah dalam sama Santi ini dengan halal bihalal. Karena kebetulan nyepi juga masih, suasananya masih hati. Lembaran juga baru kemarin, makanya kami gabung kegiatan ini. Kalau diusur, diusur dengan itu kami tidak tinggalkan untuk politik ya. Tapi karena di sini juga kami harus kerukunan yang kami lakukan. Karena karana ini sebenarnya bagus kerukunannya. Dan perlu ditingkatkan. Di sini saja seperti saya sampaikan tadi, ada masjid di ujung, ada wihara di sini, ada puro, dan itu kami akur. Ya akur, tidak pernah berselisih di sini. Kami sudah dari 2010 di sini ya, tidak pernah ada selisih. Kadang-kadang kami juga sekadu rambi ke Doka. Kedua, wihara sebelah itu juga kami. Wihara juga ke sini juga gitu. Jadi sekadu rambi sering melihat. Ya, hubungan antar juga pemerintah dengan masyarakat, hubungan antar agama ini harus tetap kita jujur tinggi. Ya, di Kabupaten Tangkera. Kita sama-sama memelihara, kita sama-sama bertanggung jawab seluruh personil yang ada di Kabupaten Tangkera. Apakah itu yang berkiaginan agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristus, semuanya ya, di NKRI ini, berjalan dengan baik hubungan harmonis, dan kita jaga, kita lestarikan perhukunan umat beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita juga melihat di sini, tidak ada yang aneh-aneh, ternyata ada tampilan seni budaya. Bahkan ada satu orang itu yang sudah mewakili Kabupaten Tangkera, pada saat ini kelombok atau kemana gitu kan, kelombok itu dari umat Hindu, mewakili ke masyarakat Kabupaten Tangkera dari aspek seni budaya. Tadi sudah dimunculkan. Apa namanya, tariannya juga, tarian kolosal Nusantara. Semua pakaiannya ada yang menggunakan pakaian ciri khas Palembang. Sementara itu, Ketua Banjar Tiga Raksama, Ade Budi Hartawan, mengatakan, berharap dengan adanya bentuk komitmen kepada pemerintah daerah, untuk membantu umat pelebaran jalan, untuk menuju tempat ibadah. Jadi seperti dikatakan oleh Pak Sekda, kita ini seperti tidak ada perbedaan, tidak ada sekat-sekat perbedaan. Kita semua adalah satu, yaitu keberagaman Indonesia. Jadi dari pemerintah daerah, untuk membantu pelebaran jalan menuju Kudul. Karena jalan Jukul kita, ada tiga tempat ibadah, yaitu masjid, wihara, dan Kudul. Jadi Pak Sekda berkomitmen, maksimal dua tahun jalan akan sudah jadi. Dua tahun dari sekarang ya? Iya. Dari Sodong Tiga Raksa, Juli Suwarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.